Tim dokter forensik rumah sakit Sarjito pastikan darah korban yang tewas akibat mengonsumsi miras oplosan racikan Sasongko positif mengandung zat etanol dan metanol. Umumnya korban tewas akibat asfiksia atau mati lemas. Tim dokter Sarjito Yogyakarta memeriksa dua jenazah korban minuman keras oplosan racikan Sasongko. Pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel darah jenazah korban dan tidak pada bagian organ dalamnya sesuai permintaan petugas kepolisian. Hasil pemeriksaan tim dokter forensik Sarjito menunjukkan tubuh korban miras oplosan terdapat zat berbahaya etanol dan metanol. Tim dokter menemukan 230 miligram kandungan etanol pada darah korban. Selain itu tim juga mendapati kandungan metanol dalam darah korban. 15 mili saja sudah termini itu sudah bisa mengembalikan kebutaan. Karena metanol itu dia, kalau kerjanya dia akan menekan pusat di SSP, sisi salah pusat, dia akan menekan pada pusat pernafasan. Sehingga akan menyebabkan kalau peninggian biasanya adalah karena mati lemas atau asfiksia. Karena ada gangguan dalam sistem pernafasannya. Pada dua jenazah yang kebetulan dilakukan pemeriksaan, untuk etanolnya dia ada, kemudian untuk metanolnya dia tidak positif. Berdasarkan data Polres Sleman, jumlah korban tewas akibat miras oplosan racikan Sasongko berjumlah 22 orang. Sementara itu Sasongko yang berstatus tersangka masih terus menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian. Andrea Sigit Pamukas melaporkan. Selamat menikmati.